Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku tercinta Alhamdulillah Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk beribadah di bulan Ramadan ini Di bulan yang suci ini Kita diperintahkan Untuk melaksanakan Saum Setelah seharian kita berpuasa Pasti orang tua kalian Sudah menyediakan begitu banyak makanan Mulai dari Makanan takjil yang manis Yang asin Yang berat Sampai makanan kesukaan kalian lainnya Anak-anakku yang soleh dan soleha Ketika Makanan itu sudah tersedia Yang begitu banyak Sudah pasti Kita ingin sekali memakan Semuanya Taukah kalian Mengapa kita diperintahkan Untuk melaksanakan Saum di bulan Ramadan ini Yaitu agar manusia Bisa menahan diri Dan menjadi manusia yang bertakwa Selain itu Tujuannya adalah Agar kita merasakan Penderitaan Saudara-saudara kita Yang kekurangan makanan Bayangkan Bayangkan loh Ada saudara muslim kita Di daerah lain Yang bahkan Tidak memiliki makanan Untuk berbuka Kalau ada pun Mereka harus memilih Makanan tersebut Untuk berbuka Atau untuk sahur nanti Sebaiknya Kita banyak bersyukur Dengan makan secukupnya Perbanyaklah ibadah Tidak boleh panas Sebagaimana firman Allah Di dalam Quran Surat Al-A'raf Ayat 31 Dan makan minumlah Tetapi Jangan berlebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang-orang yang berlebihan Anak-anakku Yang soleh dan soleha Karena sekarang Kalian sudah tahu Mulai sekarang Yuk kita perbanyak Dan perkuat ibadah saja Bukan perkuat makan Baiklah anak-anakku Sekarang ibu ada pertanyaan Silahkan jawab oleh kalian ya Satu Quran surat apa Yang menjelaskan Bahwa kita tidak boleh berlebihan Yang kedua Kenapa umat Islam Diwajibkan saum Di bulan Ramadan Yang ketiga Manakah yang lebih baik Memperbanyak makan Atau amal ibadah Sekian yang dapat Ustazah sampaikan Mohon diingat ya pesannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!